PEMBICARA 1 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 Aku bisa kemanapun dengan siap ini. Aduh, ya ampun, ya gimana nih? Aduh, ibu aku takut. Aduh, sakit. Aduh. Aduh. Aduh, sakit banget. Aduh. Apaan itu? Apaan itu? Aduh. 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 Lalu, pidadari yang gagah berani namun cantik jelita itu pun mengayunkan tongkat ajaibnya. Aduh. Ryo pengen lihat video dari ibu. Coba Ryo bisa ngeliat. Ibu yakin, ibu yakin sekali. Suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Suatu saat nanti Ryo pasti bisa lihat. Ryo pasti bisa melihat lagi. Ibu janji. Aduh. Suara apa itu? Aduh, gimana nih? Suara apa itu? Suara apa itu? Suara apa itu? Suara apa itu? Sampai jumpa lagi. дела tadi? Gak Mmisi. Sampai jumpa lagi. Putoh Ryo. Saari gaib. Terima kasih. 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 Jian. Terima kasih. 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 Tuh orang-orang udah lewat Kamu juga gak jagainya gak bener Kamu gimana nyari-nyari Kamu Woi dong Gitu ada kalah nih Sekarang gimana caranya ngelain mereka Bukannya berantem Lihat deh Itu kan nima sama temen-temennya Gimana Oh iya itu Oh jadi itu yuk Yang ngejahatin kamu Iya Minggir aku akan kasih pelajaran buat dia Gian jangan Biarin aja Mereka pasti dapet ganjaran Jangan ya Kamu baik banget sih yuk Masa mereka udah jahat sama kamu Kamu gak balas dendam sih Iya yuk Iya nih Kamu gak sesuai baik deh Lagian Kalau misalnya dia kita kerjain dikit-dikit Dia juga gak bakalan tau kok Kalau kita yang ngerjain Biar mereka ngapok aja Siapa tau Kalau ngerjain mereka Seru Yaudah deh Ti Jangan lukian mereka ya Kasian mereka Telang aja Anak ngerjain kau Ha 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 Eva Siapa kalian Luar Luar Gua ha 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 Aku akan kasih pelajaran buat kalian Terima kasih. Terima kasih. Aku kasih kejutan ibu, ah. Kalau aku sudah bisa melihat. Bentar ya. Rio. Bu, ibu pakai baju kuning ya, bu? Dari mana kamu tahu ibu pakai pejuara kuning, yo? Rio kan sudah bisa melihat, bu. Rio, jangan bercanda sama ibu. Nih, dia bukti ini ya, bu, ya. Nih. Wah, nih. Uh. Nih. Yang ini apel. Warnanya merah, gede-gede. Kalau yang ini namanya mangga, warna hijau. Kalau yang ini namanya belimbing. Betul kamu sudah bisa lihat, nam? Hah? Tapi kenapa kamu bisa melihat, nam? Tadi, Rio, Didi, sama Evi lagi main di lapangan. Terus, tiba-tiba, matanya Rio pedih. Kan situ dekat danau. Rio cuci muka. Eh, tahunya Rio sudah bisa melihat. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan aku bisa melihat lagi. Terima kasih, Tuhan. Hari-hari yang bisa melihat lagi. Terima kasih, Tuhan. Ini mungkin satu anak. Kita harus beri syukur sama Tuhan. Kamu sekarang sudah bisa melihat. Dan ibu akan ceritakan sama semua penduduk di sini. Kalau kamu sudah sembuh. Terima kasih, Tuhan. Ibu akan cerita sama orang-orang, ya, Rio. Anakku bisa lihat. Anak saya sudah bisa lihat. Ya, bagus. Bo, lihat, Bo. Anak saya, Rio sudah bisa lihat, Bo. Rio sekarang sudah bisa lihat aku, Bo. Bo, Rio sudah bisa lihat. Anakku sudah bisa lihat. Wah, banyak banget makanannya. Yo, pasti bawa ini buat aku. Saya tahu, kelapa. Jian. 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 Ya. Rujian. Jian. Aduh, kenapa kamu mau makan buahnya? Aku harus bilang apa ke ibu? Maaf ya, aku nggak sengaja kirain. Kirain aku, itu makanan buat aku dikasih kamu. Terus gimana, dong? Kamu bisa mentahin lagi nggak yang kamu makan? Nah, bisa. Soalnya yang itu belum diajarin sama ibu aku. Gimana ya? Iya. 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 Rian, kamu sekarang disini aja, ya? Diem. Takut ketahuan ibu. Ibu bisa kaget kalau melihat kamu. Iya, iya. Tapi kalau ibu masuk, kamu ketahuan, dong. Ah, umpet di dalam remari aja. Iya. Iya. Rio! Yuk! Ibu, ibu. 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 Kan ngasih lihat dulu rumah kita tuh kayak apa. Tapi rumah kita tuh sederhana gak apa-apa ya, nak? Untung ibu ngecuriga kalau aku ngumpetin Jian. Aku kaget sama ibuku, sama saudaraku dan teman-temanku. Besok, aku dan teman-teman akan cari sayap itu biar kamu bisa balik lagi ke kerajaan langit. Udah, jangan nangis. Sekiranya kamu tidur ya. Iya. Isi ibu? Iya. Tahu nggak tentang sayap ajaib ya yang ditemukan di hutan itu? Sayap apa ya? Sayap itu yang gede ya? Iya, iya, yang berterbang itu. Tuh, ibu itu tuh. Iya. Permisi, ibu. Ibu tahu tentang saya pajak, gak? Iya. Aduh, kita kan udah tanya sama orang-orang kampung. Kok tembusnya? Iya. Aku ada gak tahu ya? Aku bilang nanti deh. Iya. Dari mana kamu? Main sama Didi Amayef, ibu. Ibu, lihat belakangan ini kamu gak seperti biasanya, ya. Kamu gak apa-apa, kan? Ibu, kamu mencari tahu tentang sayap itu. Kenapa kamu tertarik sekali? Gawat, ibu, ibu sudah mulai curiga, tapi kalau aku kasih tahu yang sebenarnya, ibu pasti ketakutan dan jian akan dibunuh sama orang-orang kampung. Gak ada yang kamu sembunyi, ibu. Gak ada yang kamu sembunyiin dari ibu, kan? Oh, enggak, bu. Aku, Didi, sama Evie belum pernah lihat bentuknya sayap itu bagaimana. Jadi, kita ingin tahu aja bentuk sayap itu bagaimana. Ya, ibu udah lihat sayapnya. Tapi menurut ibu tidak ada yang menarik. Yuk, dengar ya. Ibu gak mau kamu cari tahu tentang sayap itu lagi. Ibu takut kalau sampai makhluk yang punya sayap itu cari-cari kamu. Ibu, ibu gak mau kamu kenapa-napa, ibu. Ibu, tenang aja deh, ibu. Sekarang, ini dia mau masak deh, ya. Dia udah lapar. Udah tuh, lihat di dapur, ibu udah masak. Biar bagaimanapun, kita harus dapetin sayapnya jian. Biar Dian bisa balik lagi ke kerajaan langit. Iya, dia pasti sedih. Karena dia gak bisa ketemu ibunya, saudaranya, dan temen-temennya. Kita harus bantu dia. Tapi mau gimana lagi? Kita kan udah nyari ke semua tempat, tapi gak ketemu juga. Itulah yang akan jadi anak kepala desa. Karena bapakku kepala desa, sayap itu disimpan di rumahku. Dan sekarang, aku bisa melihat sayap itu sampai kapanpun. Jadi, sayap itu disimpan di mana? Sayap itu ada di gudang. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuka gudang itu selain bapakku. Ayo kita pergi. Jadi, ternyata sayapnya jian ada di rumahnya kepala desa. Oke. Nanti malam kita ambil sayap itu. Sekarang kita pulang dulu. Ya? Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Punya apa, Andu? Riau! 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 Kenapa kalian ke sini? Ngapain semalam kamu ke rumahku? Aku nemuin boneka yang dipegang anak kecil itu! Oh. Jangan-jangan. Kalian mau nyuri siapa itu ya? Kita nggak mau nyuri sayap itu kok. Kita cuma pengen lihat. Gimana sih sayap yang diomongin sama orang-orang kampung. Alah! Jangan bohong deh! Bilang aja kalian mau nyuri sayap itu kan? Kalian pasti nyembunyiin maluk yang bersayap itu. Enggak kok. Kita nggak nyembunyiin. Iya nggak, ya nggak? Iya. Bapak-bapak yang juga kita nyembunyiin. Jangan banyak orang-orang yang! Hejar mereka! Aduh! Aduh! Bunga aja! Aduh! 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 Aku yakin mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kekuatan mereka sendiri. Aduh! 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 Aduh!" Aduh! 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 Aduh, DJ! Yeay! Ah! Mana mungkin aku kalah sama anak kamu kursi begitu? Apa jangan-jangan dia nyemunyi sesuatu? Maksud kamu apa, mes? Soalnya gak mungkin banget mereka bisa ngalirin kita Oh... Apa jangan-jangan dia nyembunyiin makhluk bersihap itu? Kata bapakku, makhluk itu sakti Kalau ada sayapnya, pasti ada makhluk bersihap itu Tetapi sampai sekarang makhluk itu belum temuin juga Kita harus cari tahu keberadaan makhluk itu Iya Tunggu Ada apa lagi sih kamu? Aku pengen ngomong sama kamu Apaan lagi sih? Emangnya masih kurang yang kami ajar? Enggak Aku gak pengen ajak yang berantem Aku pengen nantangin kalian main bola Kalau kalian menang Kalian boleh melihat sayap itu Baiklah, aku terima tantangan itu Tapi kamu harus tepatin janji Tenang aja Tapi mendingan Kalian sip-sip kalah deh Iya gak? Hahaha Ayo kita pergi Pak Ada apa? Itu memang kau ngomong ketemu, Pak Sampai jumpa Kita harus cari makhluk itu Karena makhluk jahat itu Bisa meresahkan penduduk Dan mengganggu ketentraman desa kita Mampus kamu rio Tamat rewet kamu besok Rio, kenapa sih kamu bolak balik terus? Aku lagi ada masalah nih Aku bingung Gimana caranya Ngelain tim Dimas Dalam pertandingan sepak bola besok Kita kan cuma bertiga Mereka ada sebelas orang Karena Kalau kita menang Kita dapetin sayap kamu Dan kamu bisa balik lagi ke kerajaan langit Sayap Tenang Kan ada aku Aku kan bisa bantu kamu Wah Itu gak bisa Karena Kalau kamu datang ke lapangan Kamu bisa ketahuan sama orang-orang desa Itu sih gampang Kamu tinggal masukin aku ke dalam karung Tapi ingat ya Karungnya harus dibolongin Supaya Aku bisa ngeliat kamu Ntar Aku juga akan mengeluarkan kekuatanku Supaya kamu dan teman-teman kamu Penang Ya Selamat menikmati. 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 Itu, Bu. Diculik kepala desa, Bu. Teman kamu yang mana? Siapa? Namanya Jihan, Bu. Jihan? Ibu nggak pernah tahu yang namanya Jihan. Kamu nggak pernah cerita sama ibu kalau kamu itu punya teman namanya Jihan. Jihan itu siapa? Jihan itu binda dari, Bu. Ryo, kamu ini ngomong apa sih, nak? Binda dari apa? Aduh, ceritanya panjang deh, Bu. Pokoknya Jihan itu binda dari yang baik. Tapi orang-orang desa bilang dia tuh maluk jahat. Sekarang dia ditangkap sama kepala desa. Jadi Jihan itu yang sekarang dicari sama orang-orang kampung. Ryo, ibu sudah bilang sama kamu berapa kali, nak. Jangan pernah berurusan sama makhluk jahat itu. Kamu ini udah dibilang. Bu, dengani dulu dong, Bu. Jihan itu baik banget, Bu. Dia udah kubantuin tere-tere. Dan juga udah jemuin mata Ryo, Bu. Kamu bilang apa? Ya kamu bilang apa barusan? Ya Jihan, udah nyebutin mata Ryo, Bu. Mampuk. Jihan itu yang nyebutin mata kamu, nak. Maluk itu udah nyebutin mata anakku. Dia pantas untuk ditolong. Aku gak peduli apapun yang orang bilang tentang maluk itu. Dia pantas untuk ditolong. Junya hayaran, Junya impian. eh eh baru jelek mau apa kamu sini kamu mau mengganggu ketanangan desa kami ya enggak Pak saya kesini nggak bermaksud jahat Allah dia bohong pak malah mungkin dia baik coba aja lihat tanduknya aja merah buktinya aja Pak dia suka gangguin temen saya Pak kamu harus pergi dari desa ini pengajar pusir saja bu kan bener bu jen gak jahat tapi disiksa bu ya ampun yuk nggak seharusnya jangan diperlakukan kayak gini yuk sini-sini sini ibu bisikin kebakaran kebakaran tolong kebakaran ayo cepetan ayo cepetan ayo cepetan ayo cepetan ayo ayo cepetan AH ayo ayo ayooudi ayo sepulsa ayo Jien, itu sayap kamu ya? Mau kemana kalian? Kalian pikir kalian bisa keluar dengan mudah? Kalian jangan mimpi bisa ngambil sayap makhluk itu Maaf ya, aku terlalu remah Jadi aku gak bisa nolong kalian Teman-teman Kita serang dia bareng-bareng, pasti kita menang Aduh, ampun Aduh, ampun Aduh, ampun Amin, amin, saya mampu, saya mampu Aduh, ayo 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 Bang Berani Tengah ini, oh kak Didi aku takut Anakku Kamu kenapa? Kenapa akan enggak menjadi seperti ini? Kalian apakan anakku? Pasti kalian sudah melukain anakku Kembalikan lajian seperti semula Aku akan menghukum kalian Jangan, Ibu Jangan, Ibu Ratu Jangan, mereka gak jahat Mereka baik sama aku Mereka telah menolongin aku Jangan Apa benar mereka sudah menolong kamu? Iya, Ibu Ratu Anakku, apakah kamu sudah belajar banyak di bumi ini? Maafin aku, Ibu Ratu Aku memang sudah belajar banyak di dunia ini Tapi Aku juga dapat teman baru Mereka sudah sangat banyak membantuku Bahkan Yang menolongin aku kabur dari Warga desa Mereka Mereka Sudah menolongin aku Dari warga desa yang ingin menyiksaku Terima kasih, anak-anak Iya, Ibu Ratu Bagaimana kalian? Ibu Ratu Oleh bersama kita? Bagaimana immediately? Ayo! Jadi ini orang yang telah menangkap kamu, anakku Kalian yang telah meniksa anakku Kalian akan terima pembalasannya Jangan, ratu Jangan, ratu Jangan Mereka ini Mereka ini tetangga-tetanggaku Mereka seperti saudaraku Jangan, ibu ratu Mereka gak jahat Mereka baik kok Mungkin karena mereka lihat penampilan aku Waktu bertanduk Jadi mereka kira aku ini jahat Maafkan kami Kami tidak tahu Ternyata dia beda dari yang baik hati Kami pikir karena wajahnya yang menyeramkan Dia itu jahat Ini Kalau gak mau saya kembalikan Saya juga minta maaf Ayo Jihan, mari kita pulang Senang banget ya Waktu ada Jihan Iya Aku senang banget Dapet sahabat baru Yang unik ya Jihan Aku juga senang Petualangan kita jadi seru banget Apalagi waktu aku jatuh dari langit Jihan gak nyelamatin aku Hehehe Nakut Tapi Kalau gak ada Jihan Mungkin aku masih buta ya Pasti Asik ya Kalau sekarang tuh masih ada Jihan Waktu itu Kalau kita pengen terbang Langsung aja kita terbang Jihan 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 Aku kangen banget sama kamu Jihan Terima kasih ya Kapan-kapan kamu kesini ya Teman-teman Terima kasih ya Atas pengalaman barunya Suatu saat Aku pasti akan datang lagi kesana Janji ya Jihan Iya Jihan Terima kasih ya Makasih Jan Kapan-kapan datang lagi ya Kita tunggu Ambil 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 juga Ambil Ambil Bisa tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan 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 Indahnya Dunia Dunia Hayalan Dunia Dunia Impian Dunia Dunia Hayalan Dunia Impian Dimanakah Kau Berada Bawalah Aku Dibu Kesalah 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 Kasalah Terima kasih Terima kasih.